Dejak Mania tak terima setelah Witan Suleiman dianggap mengalami penurunan karir setelah gabung Persija Jakarta. Diketahui bahwa Persija Jakarta menggait Witan Suleiman di bursa transfer putaran ke-2 Liga 1 2022-2023. Keputusan Witan Suleiman bergabung dengan Persija Jakarta mendapat banyak sorotan miring dari warganet. Sebagian besar mereka merasa bahwa Witan Suleiman akan mengalami penurunan karir setelah bergabung ke Liga 1. Komentar miring dari warganet tersebut tampaknya cukup wajar mengingat sebelumnya Witan Suleiman malang melintang di benua Eropa. Ia terakhir kali membela klub kasta teratas Liga Slovakia yakni AC Trencin. Dejak Mania tak setuju selesai idola anyarnya tersebut mendapat komentar miring. Sebagian besar dari Dejak percaya bahwa Witan Suleiman akan mendapat menit bermain yang lebih di Persija Jakarta. Seperti yang diketahui bahwa memang Witan Suleiman tak banyak menjelaskan menit bermain ketika kiprah di benua biru. Satu diantaranya saat membela AC Trencin, dimana ia tak banyak mendapatkan menit bermain yang cukup dan jarang dijadikan starter di klub Liga Slovakia tersebut. Sementara di kubu Persija, Dejak Mania percaya bahwa pemastul akan memberikan menit bermain yang lebih untuk penyerang timnas Indonesia tersebut. Performa apiknya di timnas Indonesia dan juga kiprahnya di benua Eropa diakini akan membuat Thomas Doll kepincut untuk memainkan pemain asal palu tersebut. Menarik diantikan apakah Witan Suleiman akan menjawab keraguan warganet seusai gabung dengan Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!